yuk masak sup tulang lobak putih dengan emak biangka jangan lupa subscribe dan like nah ini dia bahan utamanya teman-teman jadi ini ada tulang rusuk babi atau pokrips kemudian ada lobak putih nah karena lobaknya besar jadi emak biangka potong dibagi jadi masaknya cuma segini oke mari kita potong-potong oke lobaknya sudah dipotong dadu dan tulang rusuknya juga sudah dibela-bela seperti ini nah ini lobaknya sekitar 500 gram tulang rusuknya juga 500 gram oke mari kita mulai masak nah sekarang emak biangka manaskan pancinya dulu kemudian biangka akan masukin tulang rusuknya oke oke kemudian kita tuangkan air panas nah ini air panasnya sekitar 1 liter ya teman-teman kemudian kemudian biangka tutup biarkan dia rebus selama 5 menit oke setelah 5 menit rebus nah ini kita aduk ya teman-teman oke kita aduk kemudian udah boleh kita akan makan dulu nah disini emak biangka akan pakai 2 sendok rata 2 sendok teh ya 2 sendok teh rata jadi teman-teman jadi teman-teman boleh pakai roi ko maksa ko mau pakai garam aja juga boleh kemudian kita masukin paper aduk-aduk lagi nah kuahnya kan juga udah berkurang nih teman-teman karena menguap juga jadi nanti kita akan tambahkan sedikit air lagi ya nah kita masak lagi ya sampai sampai dagingnya daging tulangnya itu udah mulai empuk gitu ya jadi untuk saat ini dia belum empuk kita bisa lihat ini dagingnya belum empuk ya masih keras kita tusuk masih keras ya jadi kita masak lagi jadi emak biangka akan tutup lagi sekitar 5 menit jadi emak biangka masaknya pakai pot salad master jadi masaknya juga gak usah lama-lama dan gak dengan api yang besar cukup api yang kecil aja ya jadi teman-teman itu pakai panci atau pot apa aja terserah pastikan nanti dagingnya udah empuk baru kita masukin lobak putihnya oke oke teman-teman kita saatnya masukin lobak putihnya masukinnya pelan-pelan ya teman-teman biar gak kena tangan dan pastikan tangannya udah cuci bersih nah lobak putih ini bagus banget loh teman-teman nih bagus banget buat buang panas dalam tubuh kita kita aduk lagi nah tadi mau biangka kan bilang kita bakal tambahkan air lagi ya jadi ini saatnya kita akan pasang air lagi bukan air panas ya teman-teman oke sampai segini ya kira-kira 500 ml lagi nah terus kita biarkan kita rebus lagi ya teman-teman ini kita rebus sampai lobaknya udah agak lembek ya nah habis itu berarti udah jadi deh oke oke teman-teman ini setelah sekitar 15 menit rebus jadi kita lihat ya jadi kita lihat ya lobaknya ini udah lembut ya kita lihat oke lobaknya juga udah lembut nih kita tusuk pake garpu udah langsung bisa ke tengah ini dagingnya juga udah empuk teman-teman oke nah teman-teman boleh tambahkan garam atau roiko lagi kalau misalnya teman-teman coba rasa dirasa masih kurang pas masih kurang sesuai seleranya teman-teman nah ini Mabiangka mau tambahkan sedikit visos ini kita cepatkan jadi ini ala-ala korea ya jadi kalau ala korea ditambahkan sedikit visos untuk nendang sedikit nendang rasanya nah sekitar 1 sendok teh oke nah kita aduk-aduk ini oke deh udah siap kita santap oke Mabiangka matikan kumpurnya oke teman-teman jadi sup telur sup dengan lobak putih udah jadi nah udah kita masukin ke mangkok kita sajikan dengan kita kasih sedikit minyak bawang putih goreng dan kita taburkan shallot ya oke deh ini rasanya segar dan enak banget ya cocok untuk disajikan di segala musim teman-teman oke selamat mencoba ya teman-teman thank you for watching selamat mencoba ya